Untuk membahas dinamika internal di PDI Perjuangan, kita akan berbincang dengan Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo dan politisi PDI Perjuangan, Andreas Parera. Selamat malam Pak Rudi, Pak Andreas. Selamat malam. Selamat malam. Saya ke Solo dulu Pak Andreas ya, ke Pak Rudi ya. Silahkan, silahkan. Pak Rudi. Toko partai. Iya, Pak Rudi pernah bilang kalau mau ganjaran ya ganjar pranowo. Itu artinya deklarasi atau baru dukungan? Ya, sebetulnya kalau kita ini kan negara demokrasi. Semua orang itu boleh menyampaikan pendapat. Tetapi saya ini kader banteng-deleng. Artinya lucur lurus sesuai dengan aturan partai. Dan sesuai dengan perintah Ketua Umum. Hari ini mau deklarasi berapapun, kalau Ketua Umum memutuskan lain, ya itu yang harus dimenangkan. Oke. Ketua Umum belum mengambil putusan apa-apa, tapi Pak Rudi sudah menyebut-nyebut nama ganjar pranowo. Artinya apa? Loh, kalau saya ditanya teman-teman wartawan, maksudnya nggak tak jawab. Nah, ganjar itu layak apa nggak untuk jadi presiden? Ya. Layak, layak. Ustaz Jati Gubernur dua kali. Satu. Yang kedua, seluruh rakyat Indonesia yang memenuhi aturan, punya hak dicalonkan dan punya hak untuk mencalonkan. Nah, sehingga sebetulnya nggak perlu diributkan kok ini. Ini menunjukkan demokrasi, kedewasaan kita berdemokrasi. Oke. Sehingga sudah nggak perlu. Ya, saya lebih senang dikatakan banteng celeng. Iya. Karena banteng celeng ini kan jalannya lurus, terus sesuai dengan keputusan Ketua Umum. Oke. Aturan partai. Dari pada nanti saya dikatakan banteng celengan. Nah, ini kan mengumpulkan putih-putih lah. Oke, oke, oke. Tugasnya, tugasnya banteng celeng ini adalah mencari suara sebanyak-banyaknya untuk memenangkan pilek, pilpres, dan pilkada itu tugasnya banteng celeng. Jadi, yang dikatakan celeng jangan sakit hati. Nggak usah dibesar-besarkan. Ya. Tetapi, perililaku celeng inilah yang dijalannya celeng ini aja yang dianggap agak lurus. Ya, baik. Apakah pemanggilan orang yang berbeda pendapat? Berbeda pendapat dalam artian sudah menyampaikan nama lain, nama Ganjar Pranowo itu, merupakan hal yang tidak demokratis dari pengurus pusat PDIP? Nah, itu kan beranggil kelarifikasi. Nggak masalah. Saya pun nanti dipanggil juga yang akan matur apa adanya. Oke. Karena saya ikut partai itu sudah 44 tahun, jadi ya sudah mulai segi lima sampai PDI Perjuangan. Ya. Dan saya juga tidak pernah punya kepentingan pribadi. Namun kepentingan saya adalah bandeng-celeng itu wajib dimasyarakatkan. Jadi tegak lurusnya itu aja. Oke, baik-baik. Saya ke Pak Andreas. Pak Andreas, kalau dengan banyaknya nama kader PDIP masuk dalam bursa calon presiden, ada Pak Ganjar, ada Bupuan, dan sesekali disebut juga nama Ibu Tri Risma hari ini. Sebetulnya ini menguntungkan atau merugikan partai Anda? Ya, itu jelas pertama menunjukkan bahwa kaderisasi di PDI Perjuangan itu berhasil. Kita bisa lihat, dari semua yang ada muncul ini kan nama-nama ya. Kalau dari partai, satu nama. Ternyata hanya satu nama atau non-partisan gitu. Sementara dari PDI Perjuangan kan ada beberapa nama. Ya ada Mbak Puan, ada Mas Ganjar, ada Ibu Risma hari ini. Ini menunjukkan juga bahwa ketua umum PDI Perjuangan itu berhasil dalam mengkadel. Sehingga muncul. Di samping itu kita tahu bahwa banyak gubernur-gubernur generasi muda di PDI Perjuangan yang siap juga menjadi pemimpin-pemimpin di Republik ini gitu. Oke, kalau ini dianggap menguntungkan partai, kenapa kemudian ketika ada suara berbeda lalu kemudian harus ditegor? Nggak ada yang ditegor. Tadi kan dibilangkan kekalifikasi tadi. Memang ada surat edara dari DPP, kalau tidak salah bulan Agustus itu yang menyangkut komunikasi politik. Supaya di dalam situasi pandemi ini kita lebih fokus pada mendukung pemerintah dalam mengatasi pandemi, dan soal pilpres itu, keputusan pilpres siapa yang menjadi calon itu semua juga sudah tahu bahwa itu adalah hak prerogatif ketua umum dan ya kita menunggu apa yang akan diputuskan oleh ketua umum. Itu di PDI Perjuangan itu umum, semua sudah tahu. Oke. Sambil menunggu... Dan kita tegak lurus dengan keputusan ketua umum itu aja. Sambil menunggu putusan ketua umum itu, tidak boleh ada suara-suara yang mengusung nama tertentu, nama ini. Ini kan sebenarnya kalau menguntungkan, boleh dong diramaikan di publik? Yang terjadi meramaikan itu kan lembaga-lembaga survei, Mas. Teman-teman ini mengomentari hasil-hasil survei dari berbagai lembaga survei. Karena kita tahu politik ini kan sekarang juga sebagian dari proses politik menuju pilpres ini kan langsung ke wilayah industri politik. Dimana di situ ada kapital, di situ ada kebebasan. Sehingga masyarakat mempunyai persepsi macam-macam tentang bagaimana proses. Dan yang paling menjadi perhatian itu adalah proses kandidasi ini. Teman-teman di PD perjuangan kan memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan. Termasuk kemarin saya diminta untuk memberikan survei dan memberikan tanggapan tentang hasil survei. Jadi yang rame itu adalah masyarakat yang melihatkan. Di situ merespon bahwa kader PD perjuangan. Saya katakan di sini bahwa dari berbagai macam proses ini, terutama yang berkaitan dengan kandidasi, kotak pandoranya itu ada di PD perjuangan. Pertama, PD perjuangan itu 20 persen sehingga bisa mencalonkan. Artinya secara normatif bisa mencalonkan proses kandidasi presiden secara sendiri. Tapi pasti PD perjuangan juga akan bekerja sama dengan partai yang lain. Tapi secara normatif memenuhi threshold. Nah, kemudian juga terlihat sih nominasi nama. Oke, Pak Andreas. Sebutan banteng celeng itu kan menunjukkan bahwa ada orang di dalam tubuh partai yang tidak suka dengan adanya penyebutan nama di saat ini. Itu khas di Jawa Tengah tuh, Mas. Mas Rudi tadi lebih tahu. Oke, kalau ini khas Jawa Tengah saya ke... Orang di Flores, kalau orang di Flores gak sebut celeng itu. Saya ke Pak Rudi kalau itu. Kalau itu banteng ya, banteng. Pak Rudi, ini... Tadi Pak Rudi bilang, Pak Rudi belum mendukung Ganjar. Tapi karena itu pertanyaan, layakkah Ganjar jadi presiden? Kalau saya nanya sekarang, layakkah Ibu Puan jadi capres? Loh, layak punya hak dicalonkan dan mencalonkan kok. Iya. Nah, iya. Dan beliau kan sudah jadi ketua DPR. Jadi yang tahu, layak semuanya layak. Oke. Kalau nanti Pak Ganjar yang diberi rekomendasi ya seribu persen harus mendukung. Kalau Ibu Puan? Ya sama saja. Kalau memang itu adanya-adanya, kita harus dukung. Karena kita itu banteng-keleng yang tadi lurus-lurus saja. Oke. Tidak pernah tengok kanan, tengok kiri. Yang ada adalah pandangan kita hanya ketua umum. Ketua umum memutuskan siapa? Ya itu. Tetapi perlu kami sampaikan. Ketua umum PDI Perjuangan itu, yang namanya Ibu Aja Megawati Soekarno Putri, itu beliau itu sangat bijak dan arif. Nah, sehingga kalau ada kayak begini ini, ya ini bagian dari kenakalan anak-anak menurut beliau. Iya. Jadi kalau saya tidak sakit hati, dikatakan celeng. Sehingga saya lebih suka dikatakan banteng-celeng daripada banteng-celengan. Oke. Nah, itu ada bedanya. Oke. Pak Rudy, tadi Pak Rudy bilang bahwa Pak Rudy melihat Ibu Aja Megawati sebagai orang yang arif. Kira-kira ini, kira-kira apakah ini akan berpengaruh kepada pilihan PDI Perjuangan nantinya siapa yang akan dicapreskan? Ya, mudah-mudahan. Oke, Pak Adres, ketika nama-nama ini muncul jauh sebelum pencapresan, ini tentu saja menjadikan hype di kalangan anak-anak muda, di kalangan pemilih, sehingga menguntungkan PDI Perjuangan dalam pemilihan legislatif. Apakah kemudian nanti ini akan dibiarkan saja kader bersuara berbeda-beda, atau tetap harus menunggu sesuai adik ART itu? Mas, di tradisi di PDI Perjuangan itu, di dalam memutuskan itu beda, Mas. Jadi, kalau kita lihat dalam perjalanan partai sampai dengan hari ini, bahwa ada wilayah elektoral, seperti yang sekarang, yang diramaikan oleh lembaga survei, dan itu adalah hasil elektoral dari survei-survei yang mengotret. Tapi dalam memutuskan, ya ini Mas Rudy pasti terlebih tahu soal itu, ada wilayah kontemplasi, dan Ibu Ketua Umum itu selalu melakukan kontemplasi sebelum memutuskan. Nah, bahwa kekuasaan itu, apalagi Presiden, itu sangat penting. Dan di situ, wilayah kontemplasi ini adalah wilayah yang ada pada Ketua Umum. Kami semua menghormati proses itu, dan menunggu proses itu. Nah, ini yang saya kira belum banyak dipahami oleh teman-teman, artinya di luar PDI Perjuangan. Tapi, sehingga kalau misalnya ada yang bilang ribut-ribut di dalam, ya jangan ribut-ribut di dalam. Tapi bagaimana kita di dalam mendukung proses ini, sehingga ini bisa keluar hasil. Dan kami semua yakin bahwa ketika Ketua Umum memutuskan, itu adalah keputusan yang tepat. Dan kita siap, tadi Mas Rudy bilang, seribu persen menunggu dan memenangkan siapa yang diputuskan oleh Ibu Ketua Umum. Oke, baik. Mas Rudy, biasanya dalam kontemplasi itu, orang butuh ketenangan. Apakah Mas Rudy akan membiarkan Ibu Mega tenang dulu, lalu kemudian menghentikan ribut-ribut mengusung nama-nama tertentu? Ibu itu tidak pernah memikirkan, memikir apa, yang mau teriak-teriak di jalan. Yang penting palunya itu di tangan Ibu Ketua Umum kok. Jadi kontemplasi beliau itu, setiap malam beliau itu kontemplasi untuk bangsa dan negara. Sehingga, pada saat memutuskan nanti, pasti akan dilakukan Pak Turakernas maupun Kongres Pantai. Ketika Pak Jokowi memutuskan tahun 2014, sama kasusnya juga ini. Nah, begitu Ibu melakukan kontemplasi, putuskan bahwa Presiden Jokowi Dodo. Nah, ini supaya rakyat Solo itu, selamat Widodo, nirboyo, niring, sambi, kolong. Mas Rudi ini punya, selalu punya fakta-fakta yang seperti itu. Apakah kemudian ini berarti, ketika kalau mau ganjaran, ya ganjar Pranowo itu juga akan menjadi sikap Mas Rudi ke depan? Ini begini, ini kita ngambil nama Presiden yang mengandung makna. Oke. Jadi kalau ganjar itu kan ganjaran, itu anugerah. Pran itu sebelum. Oke. Nah, kalau kita mau pengen nanugerah, ganjaran, nunggu Ketua Umum. Oke, oke. Jadi tetap nunggu Ketua Umum ya Mas Rudi ya? Iya, iya. Ini pantang caleng ya harus tunggu. Baik. Oke, lurus ke depan, ke atas, menunggu keputusan dari Ibu Ketua Umum. Mas Rudi, Pak Andreas, terima kasih sudah berbagi di Anus Prime. Selamat malam. Selamat malam. Mahasiswa korban kekerasan polisi di Tangerang diperiksa untuk memastikan kondisi kesehatannya. Anus Prime kembali saat lagi. Terima kasih sudah menonton.